Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi book. Tapi sebelum kita lanjut, guys kami mau sampaikan dulu nih kalau video ini disponsori oleh OneXpad. OneXpad adalah salah satu bookmarker terbesar di dunia. OneXpad ini juga adalah salah satu sponsor resmi klub FC Barcelona. OneXpad memiliki banyak kelebihan dibandingkan bookmarker lain lho. Selain memberikan kemenangan besar dan proses penarikan cepat, di OneXpad kalian juga akan mendapatkan banyak sekali bonus. Di sini, game yang bisa kamu mainkan bukan cuma game olahraga aja, tapi banyak sekali game-game lain yang juga akan memberikan kalian kemenangan besar. Untuk bermain di sini juga cukup gampang. Caranya, kita daftar dulu. Jangan lupa masukkan kode promo kami dengan cara ketikan TERBARU Agar kalian mendapatkan bonus 100 dolar. Lalu, masukkan deposit dan mulailah bermain bersama dengan teman kalian. Jadilah pemenang ya! Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan main dan dapatkan bonus melalui link dan kode promo yang sudah kami sematkan di kolom komentar. Mohamed Salah layak dinobatkan sebagai man of the match Mohamed Salah layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match Liverpool vs Manchester United, duel pekan ke-30 Premier League 2021-2022 Rabu 20 April 2022. Dimainkan di Anfield, kali ini pertandingan tampak berat sebelah. The Reds terlalu perkasa sejak menit awal. MU kelingkungan melawan. Skor 4-0 untuk kemenangan Tuan Roma. Pesta empat gol Liverpool kali ini dimulai oleh Louis Dias menit ke-5, lalu diteruskan oleh Mohamed Salah menit ke-22 dan menit ke-85, serta Sadio Mane menit ke-68. MU tidak bisa mencetak gol balasan. Hasil ini mengantar Liverpool naik ke puncak klasemen sementara, sedangkan MU harus tertahan di peringkat ke-6. Salah memasuki lajah ini dengan catatan pacat klik gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Dua golnya berhasil mengakhiri laju negatif tersebut. Winger Mesir ini membuat asis untuk gol Louis Dias yang membuka kemenangan Liverpool. Setelahnya, Salah mencetak gol ke-2 dan ke-4 yang tidak kalah penting untuk membungkam MU. Selain 2 gol, 1 asis. Salah bermain sangat baik dengan percobaan 4 tembakan, 69 sentuhan, 1 umpan kunci dan 83 persen umpan sukses. Salah mendapatkan rating 8,8 versi who scored dan terpilih sebagai pemain terbaik menurut pemungutan suara. Rivalitas Liverpool vs Man City dinilai kurang greget. Legenda Manchester United, Roy Keane menilai rivalitas Liverpool dengan Manchester City terlalu ramah dan kurang greget seperti rivalitas antara MU vs Arsenal dahulu. Dulu tak ada namanya rivalitas antara City dengan Liverpool. Tapi, sejak The Citizens mendapat suntikan dana melimpah dan The Reds bangkit lagi, keduanya bersaing sengit untuk menjadi yang terbaik di Inggris dalam beberapa tahun belakangan ini. Rivalitas itu makin intens pada musim ini, sebab Liverpool dan City berduel di Premier League, FA Cup dan kemungkinan juga di Liga Champions. Rivalitas keduanya sekarang bisa dibilang melewati rivalitas Liverpool dengan Man United. Demikian juga dengan City vs MU karena setan merah sekarang sedang tidak baik-baik saja. Rivalitas Liverpool vs Manchester City ini sangat menghibur. Dalam artian, permainan mereka di atas lapangan. Keduanya menampilkan permainan level tinggi dan cukup sering menghasilkan banyak gol. Roy Kinn pun mengaku ikut terhibur dengan permainan keduanya. Namun, ia mengkritik satu hal. Ia mengatakan, rivalitas di antara kedua tim ini dinilainya kurang greget. Permainan telah berubah, dan saya pikir standar yang mereka tetapkan luar biasa, fantastis. Tapi, anda masih ingin sedikit unsur lebih kotor di antara keduanya, kata Kinn kepada sesama pundit Jamie Kregor di La Dibault TV Agri Tunes Agri via Sportbible. Roy Kinn kemudian membandingkan rivalitas Liverpool vs Manchester City dengan rivalitas antara Manchester United vs Arsenal di era tahun 90-an dan 2000-an silam. Tak jarang keduanya menampilkan permainan keras saat bertemu. Bahkan kadang ada insiden yang merembet keluar lapangan. Menurut Kinn, idealnya rivalitas itu ya seperti MU vs The Gunners dahulu. Jurgen Klopp menikmati laga Liverpool vs Man United. Liverpool membuat Manchester United tidak berkutik di Anfield dalam laga lanjutan Premier League Hari Rabu 20 April 2022. Mereka membantai rival bebuyutannya itu dengan skor telak 4-0. Tentetan gol Liverpool dimulai ketika pertandingan baru berjalan 5 menit oleh Louis Dias. Lalu Mohamed Salah, yang tidak mencetak gol dalam 6 penampilan sebelumnya, menggandakan keunggulan di menit ke-22. Belum selesai, Liverpool melanjutkan upaya menjubol gawang Manchester United di babak ke-2. Tepatnya pada menit ke-68, Sadio Mane menyusul dua rekan setimnya ke papan skor dengan ikut membobol gawang David De Gea. Mohamed Salah menutup rangkaian ke Liverpool pada menit ke-85. Pemain asal Mesir tersebut memanfaatkan asis dari Diogo Jota yang membalap pertahanan The Red Devils dan membuat Harry Maguire dan kawan-kawan terperangah. Semua yang berkaitan dengan Liverpool, mulai dari para pemain hingga fans bersuka cita usai meraih kemenangan ini. Apalagi tambahan tiga poin membuat mereka bisa naik ke puncak klasemen dan menyalip Manchester City. Jurgen Klopp selaku pelatih sangat puas dengan performa anak asuhnya. Apalagi Liverpool mampu menguasai jalannya permainan hampir di setiap menitnya. Benar, saya menikmati malam ini. Saya tidak yakin kami bisa menguasai permainan selama 95 menit. Tapi selama 70 menit kami menguasai dan untuk 20 menit sisanya, United tidak mengontrol tapi menciptakan masalah baru buat kami. Kata Klopp. Babak pertama kami benar-benar menguasai permainan lalu ada jeda 15 menit dan kami membutuhkan 15 menit tambahan untuk menjadi diri sendiri. Haljud Klopp kepada Sky Sports. Liverpool mungkin akan mengumumkan penandatanganan Carvalho. Liverpool mungkin akan mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani Fabio Carvalho dari Fulham. Jika kita membaca tweet baru-baru ini dari Fabrizio Romano, sementara mungkin ada perkembangan besar yang membuat pengumuman menjadi mungkin. The Reds terbang di semua kompetisi dan memiliki peluang nyata untuk memenangkan 4 kali lipat musim ini, tetapi mereka tidak membuang waktu dan sudah membuat rencana untuk mendatangkan darah baru di musim panas. Menurut Fabrizio Romano yang baru-baru ini berbicara dengan mantan dari Manchester United di Rio Ferdinand Prison Five, kesepakatan untuk menandatangani playmaker sudah ada dan hanya masalah formalitas sekarang. Dia berkata, kesepakatan sudah selesai 100%. Pemain telah mengunjungi tempat latihan bertemu dengan Jurgen Klopp menjalani tes medis dengan izin Fulham. Jadi semuanya dilakukan antara Fabio Carvalho dan Liverpool. Saya pikir itu kesepakatan yang bagus untuk Fulham dan kesepakatan yang sangat menarik untuk Liverpool karena mereka telah merekrut talenta top. Dia akan menandatangani selama 5 tahun dan saya diberitahu bahwa tidak ada rencana untuk meminjamkannya kembali ke Fulham atau klub lain. Rencananya Fabio Carvalho tetap di tim untuk musim depan, untuk memiliki dia sebagai bagian dari pramusim dan tim Jurgen Klopp, imbu Romano. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!